Halo teman-teman yang masih berada di Ring Grandmaster, ya harus tahu nih cara draft pick, nah kalau kalian berada di Ring Grandmaster dan mabar dengan rank epic, itu tampilannya akan seperti ini, icon-iconnya, jadi iconnya sama semua nih, ada icon M gitu nah kemudian kita akan diarahkan ke sesi draft pick yang terdiri dari 3 sesi, nah ini adalah sesi pemilihan role, nah kalian pilih role kalian, mau main di XP, god laner, jungle, mid laner, ataupun romer ya, jadi kalian pilih nih jangan berebut, sesuaikan dengan kebutuhan tim kalian sesi kedua adalah band hero, nah disini kita mempunyai kesempatan kalau di rank epic itu ngeband 3 hero, yaitu player 3, yaitu player 3 dulu yang melakukan band bersamaan dengan lawan, jadi kita tidak bisa melihat hero-hero lawan yang sedang di band, nah kecuali sudah selesai nih plus bandnya baru kita bisa melihat hero apa yang di band sama lawan jadi ngebandnya itu secara bersamaan, kalau dulu kan gantian nih, kita ngeband hero, kemudian lawannya ngeband, jadi kita tahu nih, nggak akan ngeband hero yang sama, tapi kalau di rank sekarang ini, di rank epic, legend, ataupun mythic, kita ngeband hero-nya secara bersamaan, jadi besar kemungkinan juga akan terjadi ngeband hero yang sama nah, habis itu pemilihan hero, sesi pemilihan hero ini sama dengan di rank sebelumnya sih, jadi nggak ada perubahan jadi kita pilih hero-hero yang menurut kita lagi overpower, kita juga bisa menaikkan kawan kita, kalau kita lagi berada di atas ya, berada di atas kita bisa menaikkan hero tim kita yang sedang berada di bawah, jadi bisa kita naikkan ke atas, supaya dia memilih hero terlebih dahulu untuk selanjutnya, sesi persiapan masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya untuk cara mainnya ya, kita sesuaikan dengan rule yang kita gunakan ya, yang kita pakai contohnya disini saya menggunakan rule rumor ya, menggunakan Hilda ya, saya berusaha untuk bermain sebagaimana kemampuan dari Hilda ini, kita bisa merusuh di awal atau kita bisa cidup hero-hero lawan oke, kita lihat di rank selanjutnya nah, kalau tampilannya seperti ini nih, ketika kita mabar dengan rank legend, kita berada di epic mabar dengan rank legend, atau kita sudah berada di rank legend ataupun mythic, nah tampilan ikonnya akan seperti ini ini kan saya main suluh nih jadi kelihatan cuma satu ikon aja nah, untuk trafficnya sama dengan rank epic, cuman disini kita nge-ban 4 hero nantinya kalau untuk di rank legend itu kita nge-ban 4 hero nah, kalau untuk di rank mythic, semua player bisa nge-ban, jadi nge-ban 5 hero untuk di masing-masing tim ya, sesinya masih sama, sesi pemilihan rule, kemudian sesi nge-ban, nah ini nge-ban 4 hero karena kita masih di rank, kita masih di rank legend ya, kalau nge-ban 4 hero berarti 2 dulu player 2 dan 3 dulu nge-ban, bersamaan dengan lawan ya player 2 dan 3 kemudian player 4 dan 5 bersamaan juga dengan lawan jadi sama juga dengan di rank epic jadi kita kemungkinan bisa juga nge-ban hero yang oke teman-teman, mungkin itu saja untuk perubahan kali ini ya, di sistem band kali ini jadi kalian harus bisa nge-ban hero-hero melakukan traffic ya, jangan salah lagi ketika pemilihan role yang utama ya jangan menggunakan role yang sama dengan tim kalian itu akan mempercepat kalian kehilangan bintang ya oke teman-teman, mungkin itu saja informasi kali ini semoga bermanfaat, sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye welcome to mobile legend five seconds till the enemy reaches the battle field smash them hu 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 sub indo by broth3rgu bahwa Terima kasih.